Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Merespon sikap Indonesia, Menteri Dalam Negeri Malaysia menyebut mereka tidak takut jika Indonesia menyetop tenaga kerja ke Malaysia. Menurutnya masih banyak negara penyuplai tenaga kerja asing. Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin menyebut tidak akan terpengaruh dengan keputusan Indonesia. Indonesia hanya satu dari banyak sumber pekerja asing lainnya. Masih ada 15 negara lainnya yang pekerja asingnya bisa digunakan dan membantu menyokong kebutuhan yang ada.